Intro Kamu hari ini mau makan apa? Kenapa kamu diem saja? Apa kita makan di kantin aja? Dilan? Dilan? Itu siapa? Aku bisa jelasin. Ini cuma temen aku doang Masa? Kamu harus percaya sama aku, Ancik? Ini cuma temen aku aja Dilan, jelasin dia siapa? Ancik, aku bisa jelasin. Dia itu temen aku Masa? Kamu gak usah ya bohongin aku? Aku gak mungkin bohongin kamu, Ancik. Aku gak percaya sama kamu Coba, siapa sih kamu? Halo smart viewers, welcome to movie Vick Kembali bersama aku Yobita dan Aku Vicar Disini pastinya membahas film dan film sebagai reviewer no.1 di Kemanggishan Wih ada yang happy banget ya? Happy banget hari ini dong harus Soalnya kita akan ngebahas film dimana kita meng-cosplay menjadi Akang Teteh Bandung Oke aku menjadi Akang Teteh Bandung Aku jadi Dilan dan Anda menjadi Ancikka Ancikka Cocok banget sama judulnya apa tuh Kar? Ancikka 1995 Dia yang bersamaku Betul Film ini adaptasi novel ya Adaptasi novel dari Pidi Baik gitu Dan film ini disutradari oleh Beni Setiawan Produsernya Budi Ismanto Dan distributornya MD Pictures dan 69 Pictures Dan fun fact ya Yob Apa tuh? Film ini menghabiskan anggaran sebesar 10 miliar Yob Eh banyak ya? Banyak banget Lebih besar dari film sebelumnya itu tau kan Ya 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 Yang ada sekian itu Ya yang ada Nah gitu lah Untuk castnya sendiri disini ada ZJKT48 sebagai Ancikka Meruni Sarabu Ya terus juga Arbani Yasis sebagai Dilan Nah disini Dilan nya berubah Oh bukan Iqbal A nya 2 lagi? Bukan Oke Ini Arbani gitu Gak ada Iqbal Iqbal A nya Nah terus juga Ini castnya aku bacain ya Ada Dafa Wardana Ada Dito Darmawan Ratu Rafa Kenzi Taulani Anaknya Andre Terus ada Irawi Bowo sebagai Bundanya Dilan ya comeback ya Ya fun fact Dia tuh gak di-recast ya Yob ya Deal lagi Terus juga ada Matias Mucus Yayan Lydia Kenes Andari Irgi Fahrezi Shania Gracia Adiat Udah itu aja Nah disini ceritanya tentang apa sih? Kayak Ancika-Ancika siapa? Kita belum pernah denger tentang Ancika gitu Jadi ceritanya sebenarnya ringan ya Oke Jadi Ancika ini adalah sesosok wanita yang muncul di tahun 95 Setelah Dilan itu putus dari Milea Oke Kan si Dilan nya galau nih Lalu pas tahun 95 ini muncul nih Ancika nih Kering gak langsung Gak gitu Cuman ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dilan untuk mendapatkan hati si Ancika ini Apalagi si Dilan nya ini kan lagi kuliah ya Lagi kuliah ITB ITB dan si Ancika ini masih SMA loh gitu kan Berarti kan pendekatannya agak sedikit berbeda ya Iya 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 bener-bener Karakternya beda gitu kan Karakter si Ancika dan Milea nya itu beda yob Nah itulah yang menjadi pertanyaan kita sebagai penonton itu Ini kira-kira chemistry nya kayak gimana gitu menghadapi seorang Dilan gitu Nah untuk plotnya sendiri menurut aku Aku jujur lebih suka ini ya dari film sebelumnya Kenapa? Karena aku ngeliat They don't take it too seriously gitu Like banget ceritanya kan Dan lebih banyak komedinya Jatuhnya kayak semi-semi romkom lah Tapi lumayan serius gitu Terus juga masukkan jokes-jokes nya juga lumayan menggelitik Iya masih masuk di kita gitu ya Dan gak terlalu cringe ya Karena kayak sebelum-sebelumnya juga aku ngerasa itu terlalu drama banget Terlalu meromantisasi gitu menurut aku Dan serius banget kalo disini ya lebih enak sih nontonnya gitu Abis itu menurut aku juga Ini mungkin udah masuk kekurangan sedikit ya Oke boleh Mohon maaf Kenapa tuh kenapa? Tapi kayak untuk durasi 100 menit Oke lah walaupun itu tuh termasuk durasi yang singkat dan pahit Aku ngerasa nontonnya tuh kayak panjang banget Kayak lama banget Iya sih aku juga Aku tuh tadi kan kamu bilang durasinya itu 100 menit kan Aku ngiranya tuh 2 jaman lebih sebenernya Oh iya? Iya karena kayak emang yang kayak kamu bilang itu kayak lama filmnya gitu rasanya Tapi lo ngerasanya ini tuh kayak kekurangan apa kelebihan? Kalau menurut gue karena plotnya menarik dan ringan menurut gue ya fine-fine aja sih oke Iya enjoy ya Enjoy aja Oke Soalnya mungkin ada beberapa yang nonton kayak Ini kok gak beres-beres itu gue gitu Terus ada juga beberapa orang yang nonton kayak Oh looking forward untuk ceritanya Ancika sama Dilan gitu loh Iya iya Terus juga mungkin ini salah satu hal yang gue tambahin juga Endingnya menurut gue kurang gong sih Oh iya Sumpah Kenapa kenapa? Karena gini ini kan penutup kisah cintanya Dilan Seorang Dilan yang kita ikutin dari dulu Dari jaman gue SMP Iya bener Iya kan keluar novelnya gitu Iya 2019-an 2018 2018 filmnya yang pertama Terus disini kayak untuk endingnya seperti itu aja kayak Kayak kurang gong aja kayak Apalagi nanti kita bahas di charactersnya itu kayak Karakter developmentnya Dilan kurang Terlihat ya Terlihat oke Jadi kayak untuk dia mendapatkan ending seperti itu Masa sih enak banget hidupnya gitu loh Yang gitu Mohon maaf banget nih WP Apa? Ini agak sedikit berbanding terbalik dengan saya Silahkan silahkan Nge-view gue ya Contoh kayak Kalau menurut gue sendiri Dari awal film aja tuh gue udah suka gitu kan Oke Kalau dibandingin dengan film-film sebelumnya Itu memang latar tempatnya itu emang Di Bandung syutingnya kan? Tapi untuk film ini Cara mereka ngebangun plotnya tuh kayak Iya Ngebuat gue ngerasa Wah ini gue berasa kayak di Bandung banget gitu loh Oh iya Vibes-vibesnya tuh vibes Bandung Tahun Kukuru Kukuru Nah gitu Tahun 95 ya Terus Terus juga Apa ya Cara mereka ngegambarin karakter Ancikanya tuh Jujur gue lebih suka Dari pada Milea Milea itu kan digambarinnya cewek yang manut ya Maksudnya yang nurut-nurut aja Sedangkan Ancika dia lebih Dia girl boss ya Girl boss gitu lah Damn gitu Jadi agak sedikit susah ya dapetin hati dia itu Damn Damn You got it girl Nah sebenernya kan film ini kan romance ya Drama romance Cuman ada beberapa bumbu komedi yang ngebuat gue tuh Pas nonton tuh enjoy Hahaha Masuk Ya 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 Taunya ikhlas banget ya Hahaha Jadi menurut gue konfliknya sebenernya Konflik utamanya Itu gue berasa Oh ini like sih Tapi tetep enjoy Terus ada beberapa konflik Apa ya sebutan ya Konflik sampingan Ada unsur politiknya gitu kan Nah yang menurut gue unsur politik ini nih Sangat cocok buat dijadikan konflik pada tahun 90-an tersebut Iya ya ya Karena kan emang lagi panas-panas ya banget tuh politik tuh Bener-bener Tapi menurut gue walaupun ada isu politik Para penonton tuh menurut gue Gak perlu Apa ya Gak perlu terlalu ambil pusing banget Yop Oke Gitu kan Karena kan Zaman sekarang tayangnya film ini aja tuh Lagi jaman-zamanya panas politik juga kan Mobil press kan Tapi menurut gue Justru penayangan film ini tuh pas gitu loh Oke Karena cerita yang ditawarin adalah Drama romance Tapi banyak komedinya dan Iya ya ya Komedinya tuh masuk gitu loh di gue Gitu loh Dan iya menurut gue juga gak terlalu Gak too much juga Jadi kayak lebih enak nontonnya Tapi emang mungkin Ada beberapa Ini balik lagi kenapa tadi gue bilang dragging ya Karena ada beberapa Penyelesaian masalah yang diintroduce di awal Itu tuh kayak Apa ya Keliatannya gitu doang Oke Keliatannya gitu doang kayak Terus juga keliatan banget satu-satu Diberesinnya Diberesinnya Jadi untuk ngedapetin hasil akhir yang gong banget Itu kayak Bisa cepetan Beres aja gak sih gitu Gue ngerasanya kayak gitu sih Berarti lo ngerasanya Apa namanya Kayak Pas di itu tuh kayak Apa lama banget ya penyelesaiannya Nah kalau gue tuh malah ngerasa Di tengah sampai di akhir Itu justru kayak Kecepetan Kecepetan Itu lama dibangun Kayak cara Dylan buat ngedeketin Ancikan Ini kan banyak tantangannya Terus tiba-tiba kayak Oh Kok cepet banget ya Gitu kan Nyatain perasaannya Terus juga pas di ending Menurut gue kayak Oh runtutan Apa yang namanya ya Loatnya tuh Cepet ya penyelesaiannya ya Kayak dikebut-kebut Ngomong-ngomong Ancika Kenapa Menurut lo gimana Kan ini karakternya lumayan beda ya Sama Milea yang Tadi lo bilang Lumayan Manut-manut aja Itu kira-kira gimana Apalagi Apa case-nya kan ZJKT48 ya Kayaknya gue gak pernah liat dia acting ya Beliau sebelumnya pernah main film Pernah ya Main film horror Coba disini Apa sih yang Lo suka gitu Dari dia Kalau untuk Ancika sendiri Menurut gue dia berhasil ya Meranin karakter Ancika Karena Seperti yang udah gue bilang Gue tuh sebelumnya baca novelnya juga Jadi karakter Ancikanya ini Kesan judesnya Terus galak-galaknya itu Dapat banget Z Menurut gue dia meraninnya tuh Gak flat Gak seperti Milea dulu Oh gitu Kalau dulu menurut gue Milea tuh kayak Apapun kejadiannya yaudah Datar aja gitu loh Iya 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 Kalau Ancika nih kayak Gak all boss Lebih keliatan Iya 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 Gue suka sih Gue setuju juga sih maksudnya Kemistri dia dengan Arbani pun Masuk ya Maksudnya cocok Gue suka Kita ngomongin Dilan-nya kali ya Boleh boleh Silahkan Dilan-nya ini Damn gitu loh Gue suka Gue suka banget sama Dilan-nya Kenapa gak dari Eh jangan Gak asa Gak asa Dilan yang kali ini tuh gue suka banget Maksudnya gue kan baca novelnya Dilan juga kan Terus kayak Wah gila ini emang Dilan banget gitu kan Mungkin emang ada beberapa orang mikir Ya wajar aja kan Dilan yang disini udah kuliah Gak Menurut gue kayak Aura-aura mantan geng motornya Aura-aura kayak dia Tetep cowok yang baik Yang romantis Tapi ada sisi sangarnya Itu menurut gue Iya Dapatnya disini gitu loh Dan Sorry ya menurut gue Si Arbani ini gak cringe Oh iya Oke lah Iya sih maksudnya gue setuju juga disitu Terus tapi Emang untuk Karakter development-nya menurut gue Kurang sih Oke kenapa tuh Kayak dia masih tetep aja menjadi bad boy bad boy Walaupun niatnya beda ya Hmm Iya Stop lah Oke Lu udah tau berada di situasi tertentu yang membahayakan Kisah cinta lu tuh Iya Bisa fatal gitu Kayak Stop lah aneh-aneh gitu Iya gak sih Iya tapi menurut gue itu Bisa menjadi salah satu konflik juga Iya iya memang memang Sama ini lucu sih Kenapa Tambahan satu lagi Oke Karakter Anwar Kakaknya Cika Kenapa kenapa Dia tuh jiak sulit men Iya selalu ngomongin itu kayak Eeeh Gitu kan Oke lah suaranya berat cuman ya Jiak 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 Padahal kan ini di Sunda ya Iya kayak Dia harusnya kurang keakang-akangan Iya kurang Kurang apa namanya Kumahada mang Gitu loh Iya kayak Lemah lembut sedikit Berat boleh Jiak 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 All day all night gitu Hahaha Party tuh Nah ngomong-ngomong party Kenapa? Party ada musiknya kan Nah musik di film ini menurut lo gimana? Musik menurut gue oke Oke gimana tuh? Gue pengen ngebahas di soundtracknya dulu ya Hmm jalan Soundtracknya ini Cocok Menurut gue dengan film Anjika Karena Dia kan ngegambarin Kayak Oh Anjika she's the last for me Oh i Jadi kayak Ketika lagu ini diputer Hmm Menurut gue pas aja Oke Oke Terus juga beberapa soundtrack tambahan Eh sorry Maksudnya back sound tambahan Di beberapa scene Itu menurut gue Bagus Buat Mendukung Apa ya environment Lingkungan disitu Ya gue setuju juga sih Apalagi disini menurut gue Gak terlalu over ya untuk magicnya Kadang tuh kalau film drama romance gitu Suka lebih baik Jeng 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 Iya terus dikencengin Tiba-tiba volume nya kayak Gak perlu Iya menurut gue ini oke lah Untuk scene nya aja tuh cukup Untuk penonton Kayak bisa ngerasain Oh dia tuh lagi in love Oh dia tuh lagi kesel Dia lagi marah Dia lagi sedih gitu Terus kalau untuk visual nya Menurut gue lebih better gak sih Iya Iya kan Kalau dibandingin sama Dylan sebelumnya Ini gak tau ya perasaan gue aja Atau gimana Cuman gue nonton Dylan 90 Itu biru banget gak sih Iya Gue sih ngeliatnya kayak Terlalu dull aja Iya kan Jadi kayak ngeliatnya tuh kayak Apa ya Kurang vibrant Nah kalau disini menurut gue cukup Iya Bagus Terus juga selain Coloring nya Untuk ini Apa namanya pengambilan shot nya Itu gue suka sih Karena lumayan bervariatif Gak cuman yang Apa ya Gak cuman white yang still Atau Yang pada umumnya Cuman disini tuh banyaknya kayak Tracking shot Terus juga yang close up close up Zoom-zoom nya itu tuh Lumayan bervariatif Jadi Pas nonton juga Penonton tuh diajak kayak Oh lebih Gimana sih Iya terus kayak Pas Kan ada beberapa scene yang Di ruang keluarga gitu kan Itu gue suka sih pengambilan shot nya Pas dari luar ke dalam itu Menurut gue oke sih Oke Lu ngerasa ada disitu juga ya Iya Kayak keluarga cemara gitu kan Lu tau gak sih 5-6 keluarga cemara Lu kayak bareng sama keluarganya dia gitu Gak Gak Keluarganya juga sih Cuman gue jadi inget keluarga cemara aja Kalau pas Mereka ngambil shot kayak gitu Iya 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 Oke deh Jadi sebenernya film ini tuh Film drama romance SMA-SMA gitu Itu di universe Dylan Yang menurut gue ini lumayan better dari film-film sebelumnya Banget banget Emang kalau menurut gue sendiri agak dragging ya Cuman kalau tadi kan lo suka ya Gue suka justru Pas ya Tapi emang secara story menurut gue itu cukup untuk menutup kisah Dylan ini Tapi ya kurang berkesan aja Betul Kalau dari gue sendiri sih justru menurut gue endingnya cukup pas ya Apalagi muncul karakter cameo 2 orang Itu ngebuat gue kayak Hah? Dilan Kaget gitu kan Terus at the end Keputusan Dylan tepat sih gitu kan Yuk masuk ke rating Lo berapa? Kalo gue 8,5 Dari gue 7,5 Oke Mohon maaf Gapapa 7,5 kan tetep oke kan Tetep oke Bagus Oke deh Kalau begitu Mungkin itu aja dari kita untuk episode minggu ini Bagi kalian yang mau ada rekomendasi film atau series yang kita bahas Langsung aja komen di bawah Jangan lupa juga untuk like video ini Dan subscribe YouTube channel Binus TV Jangan lupa nyalain lonceng ya Dan kita punya tiktokmovie.frick ya Oke deh Kalau gitu you bisa signing out Vicar pamit undur diri See you on the next episode Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax